Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman channel dimanapun anda berada ini ada apa ini ya Xeon GT keluhan nggak bisa di starter ya teman-teman Hai kenyalah tidak ada kode mil ya kita tunggu sebentar tidak ada kode mil namun kita kita tekan tombol satunya ini tidak ada respon apa-apa ya namunnya yang gede sedikit dan tidak ada respon apa-apa mau diselah ini selahnya sudah rusak nih ngeok ngeok nanti kita betulkan ini Aduh jadi kita cek dulu ini double starter nya dimana kerusakannya ya kita bongkar ya teman-teman hai 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 Oke teman-teman yang pertama kali kita cek adalah tegangan aginya ya tegangan aginya dulu kira-kira berapa pol ya nah akhirnya 12,5 normal ya jadi kemungkinan bukan dari aginya oke lanjut yang kedua kita buka nih rumah tutup rumah sakitnya ya kita buka nah ya disini kelihatan ya ada bendik ini nah ini kita sekarang langsungkan dulu tanpa melalui tombol stater kadang-kadang ada yang bingung dilangsungkan itu bagaimana maksudnya kita jumper jadi dari sini menuju ke sini tanpa melalui proses magnet yang ada di dalam bendik ini jadi kita langsung ya suite manual bukan dari suite magneto ya jadi caranya melangsung seperti itu kadang-kadang ada yang tanya bagaimana cara melangsungkan atau menjumper dobel stater yang mati ya mungkin kadang-kadang teman-teman ada yang tentunya awalnya saja tidak sampai ke belakang ya jadi pada saat proses menjumper itu tidak ditonton makanya tetap tidak paham jadi untuk teman-teman silahkan tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham ataupun tidak gagal paham oke kita langsung untuk proses jumpernya teman-teman bisa menggunakan apa saja bisa menggunakan tang seperti ini ataupun guncing seperti ini atau juga yang lain yang mirip-mirip juga boleh yang penting intinya bisa menghubungkan dua terminal ya oke kita sekarang kunci kotak on kita jumper ya teman-teman ini namanya menjumper ini ya jangan terkejut ada apinya kadang-kadang bismillahirrahmanirrahim nah ya jadi dia normal ya di namo saltnya tidak ada masalah jadi ini kemungkinan ada masalah lain seperti digigit tikus ataupun ada tombol starter yang kurang bagus ataupun sudah kalah di dalamnya ya oke sekali lagi kita jumper jadi teman-teman untuk bediknya aman dan dinamo saltnya juga aman ya kemudian kita berlanjut mengatok kuditkan tombol saja ini tidak hidup jadi kita bongkar bagian ini ya kita bongkar dulu mandi terus oke ini anak saya teman-teman ini anak saya yang suka nomor ini saya bengkel ya ini saya hello teman-teman hai oke hai teman-teman bapak ini oke teman-teman selanjutnya kita cek bagian tombol starternya ini ya teman-teman ini soketnya sound city sound city sama ya teman-teman sound city sound city sound carbo ya mild city ini juga seperti ini sama nah kita cabut seperti ini seperti kontak on sini on dan kita gunakan dry ataupun gunting juga bisa kita langsung dari sini ya oke ya nah kita 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 tidak fungsi coba pakai jahe yang lain oke jahe ya kita langsung nah putih kotak on ya kita langsung kemudian kita tarik handle ram nya ya nah kita langsung dan ternyata tidak ada respon apa-apa ya oke tidak ada respon apa-apa oke oke ctcc ctc Hai setnya ya set handle ram ini ya Coba kita tarik apakah belakangnya nyala ya Oke setnya nyala berarti aman kemudian kita bongkar bagian belakang eh bagian bawah sini ya kita bongkar disana satu relay ya di bawah sana satu relay kita bongkar ya kemungkinan lilinya terlepas atau terputus kabelnya ya kita bongkar saja bagian dashboard ini Oke jadi kita buka bagian ini teman-teman ya kita buka ini nah kita cek bagian ini ini teman-teman ya Oh ini ini adalah relay ya kita lepas saja ataupun dari sini lepasnya iya teman-teman biasa ya set kita zoom nah ini penyebabnya teman-teman ya mengapa motor ini tidak bisa di double stater nih dari kabel relaynya yang digigit tikus ini kiranya ya nih bonya boyu bau tikus jadi entah apa tujuannya tikus-tikus ini mengikip kabel-kabel yang sangat penting ini ya nih kabel relay oke rilay 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 rilaynya sudah di gigit tikus oke kita kita sambung dulu teman-teman ya kita bongkar dulu ini yang di gigit kabel coklat ini kabel coklat 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 yang belum putus ya selamat menikmati ini untuk montor-montor ya mahal seringkali bagian ini digigit tikus entah kenapa ya bagiannya sering banget digigit tikus tikusnya sudah sekolah mungkin jadi tau mana yang fatal dan mana yang tidak ini juga sudah pernah digigit tikus kayaknya ini sudah sambungan ini masih belum putus jadi yang kabel tokohnya ini ya yang putus total jadi nanti kita cari sambungan dulu kita rapikan lagi ini sudah disambung ya ini yang coklat ini sudah disambung menggunakan kabel hitam ya jadi ini kabelnya selingkuh gak apa-apa yang penting sudah nyambung kita racunkan dulu selasi selamat menikmati 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 tanggal tan Oke sudah tersambung kemudian terakhir kita coba kita coba kita sudah posisikan semula kita coba kita coba Bismillahirrahmanirrahim nah Alhamdulillah sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman jadi seperti itu analisanya untuk motor sound GT125 starter mati dobel starternya mati jadi kita harus menganalisa dulu sebelum kita melakukan penggantian jadi jangan terburu-buru mengganti spare part sebelum kita tahu pasti penyebabnya dari mana oke teman-teman dari saya semoga tutup hari ini tentang dobel starter sound GT125 dapat bermanfaat ke dalamnya saya mohon maaf salam dari saya Sudjano di channel saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!